di menu daftar dan kebetulan di lembaga ini saya dinonaktifkan kebetulan ini data saya sendiri ini di lembaga asal itu dinonaktifkan oleh salah satu operatornya dan setelah itu kita klik menu daftarkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengaktifkan guru di aplikasi MS 4.0 untuk jinjang LPK MDT dan PDF ataupun PKPPS dan pondok pesantren di bawah naungan PDPontren namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang baru menemukan jenis ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari PDFKansi approach dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan oke kita langsung lanjut ya di proses tutorialnya terutama kita login menggunakan akun MS 4.0 untuk jenjang madrasah diniah tak miliah disini saya menggunakan akun yang madrasah diniah ataupun madin ya kita langsung masuk disini di bagian data guru karena kebetulan setelah saya cek itu ketika data guru sudah dinonaktifkan data guru sudah dinonaktifkan di MS 4.0 teman-teman itu bisa langsung melakukan proses penarikan di aplikasi MS 4.0 karena disini ada beberapa guru yang kebetulan belum diaktifkan ya data guru belum diaktifkan artinya dinonaktifkan di lembaga yang lama setelah itu kita masuk di bagian menu tambah ya di bagian menu tambah silahkan masukkan nicknya ya terus setelah itu kita masuk di menu selanjutnya disini nick guru tersebut NUPTK nya tidak ada ya nama dari guru tersebut tempat tanggal lahir dan tanggal lahirnya disini ya ini adalah tanggal lahirnya dan kebetulan di aplikasi sikap di aplikasi sikap ya di aplikasi sikapnya itu sudah masuk ya di lembaga tersebut meskipun teman-teman data gurunya masuk ataupun tidak bisa ditarik dan ketika sudah dimasukkan nanti teman-teman setelah di input di data image nya dan dimutasi juga di aplikasi sikap setelah itu kita masuk di menu daftar dan kebetulan di lembaga ini saya dinonaktifkan data saya kebetulan ini data saya sendiri ya ini di lembaga asal itu dinonaktifkan oleh salah satu operatornya dan setelah itu kita klik menu daftarkan ya disini ada menu daftar setelah itu disini untuk datanya ya ini untuk datanya diisi dilengkapi ya lebih dahulu setelah itu di bagian nomor telepon jangan lupa ditambah 62 biar bisa ya untuk email nya inputkan email nya ya setelah selesai meng inputkan untuk email nya temen 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 itu langsung isi di bagian NPPP juga isi ya ini untuk jenjang pendidikan diisi prodi terakhir ini diisi untuk prodi nya setelah itu untuk tanggal ijasahnya diisi juga ya tanggal ijasahnya diisi juga untuk tanggal ijasahnya disini tahun 2018 tahun 2018 ya tanggal 18 September 18 September setelah itu kita oke dan ini untuk tempat tinggal untuk tempat tinggal tempat tinggal sendiri ya untuk provinsi isi juga untuk kabupaten setelah itu untuk kecamatan dan provinsi dilengkapi dan kelurahan ya mohon maaf kelurahan disini untuk kode post nya akan secara otomatis lalu di inputkan alamat lengkap data diri lengkap ya setelah itu untuk transportasi ke pontren ataupun ke madrasah tersebut guru tersebut menggunakan apa disini silahkan diisi juga ya silahkan diisi disini untuk alat transportasinya disini sepeda motor jaraknya dikurang dari ini ya jarak tempuhnya untuk status perkawinan ini diisi ya kawin ya dan jumlah anehnya nomor kakaknya diisi secara lengkap setelah itu untuk tanggal efektifnya tahun 2018 ya tahun 2018 di bulan julie tanggal 2 untuk 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 jabatan ustad ya disini untuk PMT sama ya dengan tanggal efektifnya samakan saja terus disini memasukkan pengeluaran SK ini yayasan penyelenggara pendidikan untuk nomor SK nya terus untuk tanggal SK nya ini di inputkan juga disamakan juga setelah itu jenis SK untuk jenis SK silahkan SK yayasan sebentar saya ambil untuk SK nya terlebih dahulu disini untuk SK nya harus berbentuk VDF untuk SK nya disini untuk SK berbentuk model formatnya yaitu PDF JPG PNJ bisa untuk PDF dan untuk ukuran itu 2 MB setelah itu kita simpan apakah anda yakin akan menambahkan data guru data ustad data ustad ini pada lembaga anda ya gagal menambahkan ustad nick ustad ataupun dosen sudah terdaftar di data ustad atau non-dosen oke setelah itu kita edit terlebih dahulu untuk nick nya kebetulan tidak bisa ya ini untuk data ustad sudah berhasil disimpan setelah itu kita tutup ya oke untuk data ustad nya silahkan di cek di cek di sini di sini untuk data ustad nya sudah berhasil disimpan untuk data datanya ini dan alhamdulillah sukses ya jadi untuk teman-teman silahkan di edit datanya dan disesuaikan untuk datanya oke mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya bagi teman-teman yang baru memulukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe nya dan tanda lonceng nya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat akhirnya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sejahtera salam satu data salam merdeka selamat menikmati 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 selamat menikmati